Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya untuk teman-teman semua yang sudah balik lagi di channel aku dan aku tapi terima kasih juga untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku jadi untuk hari ini aku mau nge-review produk dari mereknya olay dan ini tuh ada olay natural white pinkest fairness dan seperti ini untuk packagingnya jadi dia warna itu putih sama pink dan disini tuh ditulis kalau dia itu pinkest fairness from one use olay natural white pinkest fairness UV protection dan disini tuh dia mengandung dua bahan aktif yaitu disini ada white milk and French rose extract dan untuk whitening cream ini dia itu isinya 20 gram dan harganya itu lumayan terjangkau dia harganya itu 18500 dan disini tuh untuk bagian belakangnya sudah ada ingredientsnya juga ini ada banyak banget salah satunya dia itu mengandung water diacinamide mengandung gliserin dan juga ada benzyl alkoholnya dan langsung aja sekarang aku bacakan untuk lainnya ya jadi untuk lainnya itu oleh natural white pinkest fairness sesuai tending cream kulit ada sering terpapar sinar UV matahari yang bisa membuatnya gelap dan untuk krim ini itu dia itu manfaatnya bisa memiliki dia memiliki bahan aktif untuk UV untuk melindungi kulit dari kerusakan karena sinar matahari terus dia juga bisa kayak mencerahkan dan juga melembutkan kulit bisa juga untuk menyamarkan bintang hitam dan meratakan warna kulit dan disini dia itu juga udah diperkaya dengan susu dan ekstrak mawar Prancis yang bisa membuat kulit semakin hari semakin putih merona cerah dan merona gitu ya terus untuk cara pakainya dia seperti pelembab yang lainnya jadi kayak usapkan secara malata ke wajah dan leher setiap pagi dan temen-temen disini tuh dia itu pastinya ini udah tahu semuanya kalau gitu udah berbepom dan ini udah banyak banget di toko-toko kayak minimarket supermarket maupun kayak di online shop jadi kalau untuk packaging dalamnya dia tuh seperti ini jadi kayak dia itu topnya warnanya putih polos gitu dan untuk disini ditulis kalau dia itu seperti boxnya yang tadi ya oleh natural white pinkers-parkers UV protection dan untuk teksturnya langsung aja disini aku kasih lihat kalau dia itu bentuknya itu kayak agak lembab gitu sih dalamnya maksudnya agak kayak lebih ke encer dan ini dia itu yang gampang nyersep ke kulit cuma disini kayaknya dia warnanya kayak modelnya itu kayak tone up kayak gitu loh jadi kayak lepas diaplikasikan itu jadi kayak kelihatan langsung putih gitu jadi sekarang disini aku mau pakai untuk separuh wajah aku aku mau pakai dan untuk separuh wajah aku coba aku enggak pakai gitu ya dan aku mau lihat untuk perbedaannya itu terlalu eh gonjreng banget apa enggak gitu dan ini coba aku tadi kena ini ya pelembab dan susah banget buat ngilangin jadi disini aku coba pakai se-seperlunya aja jadi kayak sedikit dulu aja karena hasilnya tadi kayak di tangan aku aku coba kayak putih gitu ya dan pas aku blend kayak gini dia itu gampang banget mau menyatu sama warna kulit yang penting pakainya jangan banyak-banyak ya jadi seperti ini hasilnya setelah aku pakai untuk yang sebagian wajah aku jadi untuk yang sebelah kiri wajah aku jadi disini kayak gini ya hasilnya jadi dia itu kayak kayak tone up sih menurut aku dan hasilnya itu langsung kelihatan putih di wajah dan ini kelihatan banget kalau ini padahal aku pakai itu enggak begitu banyak ya tapi dia itu modelnya kalau yang enggak langsung diaplikasikan itu kayak jadi temblong kayak gitu loh padahal dia itu untuk teksturnya encer biasanya kalau encer itu kan lama ya kayaknya resep ke wajahnya terus reaksinya lama kayak gitu kalau ini punya olay itu enggak dan dia itu kayak modelnya itu kayak tone up disini kelihatan banget wajah aku itu untuk yang sebelah kiri itu udah lumayan cerah ya daripada sebelah kanan wajah aku aku setelah pakai aku ngerasa wajah aku juga kayak lebih lembab daripada yang belum aku pakai dan kelihatan lebih halus juga disini untuk pori-porinya juga kayak lebih mengecil dari sebelum pakai jadi disini untuk perbedaannya setelah dan sebelum pakai itu aku ngerasa yang setelah pakai itu wajah aku itu kelihatan lebih lembab dan disini juga lebih halus terus pori-porinya itu kayak lebih kelihatan mengecil daripada yang sebelum pakai gitu dan untuk warna kulit juga pastinya kayak lebih merata gitu jadi disini untuk whitening cream dari olay ini sama sekali enggak perih pas dipakaikan ke wajah aku dan ini tuh untuk hasilnya menurut aku dia itu kayak yang langsung cerah gitu ya langsung bukan cerah sih ini tepatnya itu kayak kelihatan langsung putih dan sekarang lanjut aku mau bacakan untuk lemnya tadi ya disini kalau dia itu tadi bilang bisa melindungi kulit dari kerusakan karena sinar matahari ini betul ya karena disini sudah mengandung UV dan untuk lem yang kedua kalau bisa mencerahkan dan melembutkan kulit kulit ini betul banget karena setelah aku pakai memang kulit aku itu kayak lebih lembut dan juga lebih cerah terus untuk selanjutnya disini bisa kayak untuk ditulis dia itu kayak bikin wajah hari semakin hari itu kayak lebih cerah dan merona kalau untuk lainnya ini menurut aku juga kayak betul ya karena untuk hasilnya satu kali pemakaian aja aku udah kelihatan kalau ini lebih kayak cerah gitu dan aku lanjut untuk pakai wajah aku sebelah kanan jadi aku mau pakai untuk keseluruhan ya jadi seperti ini hasilnya setelah aku pakai ke keseluruhan wajah aku jadi teman-teman ini untuk olay ini dia itu ringan banget teksturnya dan sama sekali nggak ada rasa perih di kulit atau panas nggak ada dan untuk efek melembabkannya ini bagus banget karena dia itu pas gitu ya jadi bikin kulit itu kayak nggak kering gitu loh dan ini menurut aku juga bagus banget untuk kulit kalian yang kering kayak gitu karena dia betul-betul kayak bisa melembabkan dan teman-teman seperti ini untuk hasilnya jadi untuk hasilnya menurut aku disini kelihatan pas aku udah ratakan kayak gini udah kelihatan bagus ya dan kelihatan ngeblend banget sama kulit jadi pas tadi aku kayak pas baru aku aplikasikan memang kelihatan kayak agak kelihatan dempul kayak gitu loh dan pas aku diamkan beberapa menit dia hasilnya tuh mau ngeblend banget sama kulit dan seperti hasilnya dia juga ada kayak efek glowingnya juga dan untuk teman-teman gimana sepertinya kalian suka pangga untuk produknya jadi sekian video dari aku untuk olay natural white pinkers fairness untuk reviewnya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga suka sama reviewnya jadi jangan lupa di like comment dan subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tahu video aku berikutnya Terima kasih Assalamualaikum